Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin Tentunya di channel youtube Leslar Update Kabar-kabar menarik, terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejora dan Ariski Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini Tentunya Mimin akan syukuhkan kepada kalian kabar terbaru Dan terupdate seputar Lesti dan Ariski Bilar Di kabar pertama ini datang dari Aril Lobster ya Dimana Bang Aril mengunggah caption di Instagram pribadinya Yang tentunya geram banget sama Marekonah ya Yang masih bilang settingan, sini ngobrol sama saya Biar saya setting otaknya, biar bener dan tahu cara berpikir yang baik Itu untuk Marekonah ya, dengerin baik-baik caption dari Aril Lobster Kemudian kabar selanjutnya datang dari unggahan Tisabiani Yang satu tahun kemarin bilang kepada Rizki Bilar Sabar ya kak, semoga cepat dapat penggantinya Jangan galau ya kak, hehehehe Ini bener-bener obrolan-obrolan kosong ya Antara Rizki Bilar dan Tisabiani Ketika Rizki Bilar ditinggal nikah nih Sama mantan pacarnya ya, nih Dinda Hao Kemudian Tisabiani bilang Kalau tahun depan insya Allah akan ada penggantinya Dan Alhamdulillah ya Ternyata ucapan adalah doa Akhirnya Rizki Bilar satu tahun kemudian menikah dengan Lesti Kejora Dan Alhamdulillah sebentar lagi ya Kak, Rizki Bilar akan menikah dengan Lesti Kejora Kemudian di kabar selanjutnya datang dari papi putra Siregar Sebagaimana yang telah diripos kembali oleh Lesti Bilar Official.id Sengaja ini menunggu dan proses cepat video Tepat pukul kosong-kosong ya Biar romantis sedikit katanya ya Selamat ulang tahun untuk Rizki Bilar Waktu semalam Rizki Bilar dan Lesti Kejora bersama tim Dinar bareng di rumah papi putra Siregar ya Sengaja dilama-lamain agar bisa ngasih kejutan dan surprise untuk Rizki Bilar Dan akhirnya pas banget ya Di jam 12.00 Rizki Bilar diberikan surprise di rumahnya Dan langkah terkejut dan kaget sekali nih Rizki Bilar ya Sampai dikagetin nih waktu mau pulang ya guys Kemudian Lesti Kejora pun seneng banget nih Akhirnya bisa dampingi calon suami di kejutan-kejutan spesial ya Di hari ulang tahun calon suami tercinta Kemudian disini juga terlihat ya Ketika Rizki Bilar nih dijailin sama Papa Daniel ya Disini Papa Daniel meletuskan balon tepat di punggungnya Rizki Bilar ya Dan disini ada detik-detik nih saat Rizki Bilar mau dijaburin ke kolam berenang nih guys Dan benar-benar ya kakak Rizki Bilar tenaganya kuat banget Sampai gak jadi-jadi nih mau dijaburin ke kolam berenangnya ya Dan alhasil bisa dijaburin juga nih Walaupun dengan dedek Lesti ya Dan disini juga ya ada informasi lebih full Kalau saat-saat detik atau detik-detik Rizki Bilar diceburin ke kolam itu Bukan hanya dedek Lesti ya guys Awalnya bank bensi kumbang nih yang terjebur Dan akhirnya Rizki Bilar pun bisa diceburin ke kolam meski dengan dedek Lesti Kejora Dan di kabar selanjutnya datang dari Lesti Bilar Andrusat Official nih Yang mengunggah postingan dari Rizki Bilar dan mamahnya ya Mamah atau Bunda Ros Maladewi beserta Papa Daniel Disini ketika tahun 2020 suapan manjah dari seorang ibu ndak tercinta ya Untuk anak tercinta Rizki Bilar Dan tahun 2021 ini benar-benar suapan manjah untuk Papa Daniel Dulu sama teman dan keluarga Sekarang sama siapa ya hayo tebak Tentunya sama calon istri tercintanya Dan benar-benar bahagia dan lengkap banget nih ya Sekarang kakak Rizki Bilar merayakan hari ulang tahunnya Bersama keluarga plus calon istri ya Dan disini juga banyak keseruan-keseruan ya Dari timnya Rizki Bilar dan Lesti Kejora nih Bahkan Lesti Kejora sudah mempersiapkan dekorasi Untuk kolam berenangnya kurang lebih 8 jam nih guys Lama sekali ya Dan disini juga ada unggahan dari analis lar Banyak doa untuk bu bosku Semangat ya Semoga nanti hadiah dari Papa Daniel Di follow katanya Instagramnya ya Kemudian tidak hanya para fans yang mengucapkan selamat ulang tahun Ada juga bang dari Syahputrasi Regar Semalam gak kelihatan ya guys Namun disini ia mengucapkan selamat ulang tahun Kepada Rizki Bilar Happy birthday adikku katanya ya Dan kemudian ibu Harsiwi Ahmad pun tidak ketinggalan nih Selamat ulang tahun anakku Bilar Amin ya Allah Mudah-mudahan doa kita semua di Ijabah ya Kemudian juga ada Avaldi Akbar nih Yang analiskan sebuah caption ya Mereka sukses jaya 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 Pak Rizki Bilar Di hari spesialnya Rizki Bilar ya Dan doa serta ucapan selamat juga diucapkan oleh Bang Dodo Dan disini ada Kiki Cute Lesler nih Katanya paling susah ya buat nyeburin Bang Bilar Kali ini akhirnya berhasil juga Tapi gak mau nyebur sendirian katanya nih ya Mau bareng calon istri ya Rizki Bilar memang bener-bener ya Jailnya gak ketemungan nih ya Dan disini juga terlihat Ini Lesti bahagia sekali ya Dengan Rizki Bilar Semoga langgang nih kalian Papa Daniel nih berkomentar nih Udah gak bisa berenang lagi ketutup salju Tadi malam katanya nih Langsung diunggah di Instagram pribadinya Tanggal 27 Juli 2021 nih Alhamdulillah doanya di Ijabah ya Dan setelah merayakan ulang tahun langsung merayakan hari pernikahan katanya dan ada Kak Nova Perhatiwi nih pakai bahasa Jepang ya Oh Tanjobi katanya untuk Om Iski selamat ulang tahun ya dan Bang Ben Sikumbang juga saling mengucapkan kepada Rizki bilang banyak sekali doa-doa ya untuk Rizki dan keluarga serta untuk Lesti Kejora supaya diberikan pelancaran dalam menuju halal dan tak lupa Bang Eno nih party yang membuat kita ngakak ya Bang Eno malah mau dipeluk katanya nih sama Rizki Bilar aduh pelukannya dari Bang Eno erat banget ya sampai ngakak semua nih sampai Dede Lesti Kejora Menuel atau memegang tangan dari Bang Eno katanya ya untuk segera dilepaskan aduh pokoknya seru banget ya saat di malam keseruan-keseruan dari Rizki Bilar yang berulang tahun membuat kita bahagia karena kita dari Lizar selalu kita tunggu-tunggu ya dan paket komplit nih Barakollah Pi Om Rik ya semua udah pada kumpul katanya nih tinggal nunggu hari spesialnya Rizki Bilar nanti ya karena di hari ulang tahun ini sudah kumpul semua dan tinggal nunggu hari-hari yang mendebarkan dan masih banyak sekali ya kejutan-kejutan yang lainnya dan kado-kado spesial pun belum diberikan nih sama Rizki Bilar dan katanya sih ada kado spesial ya dari Lesti Kejora yang ditunggu-tunggu oleh Bang Bilar nih guys kira-kira kado apakah yang akan diberikan Lesti Kejora kepada sang calon suami dan tentunya calon suaminya ini bener-bener pengen tahu dan penasaran ya kira-kira apa sih kado yang akan diberikan Lesti untuk dirinya untuk itu Mimin akan selalu informasikan kembali kepada kalian jika kalian ingin lebih tahu informasi terbaru selanjutnya dari Lestlar jangan lupa nih tetap stay tune di channelnya Mimin ya karena bakalan ada informasi terbaru seputar Lestlar selanjutnya itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizki Bilar bersama Mimin tentunya di Lestlar Update sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!